Intro Berkat kesuksesan drama Love Between Fury and Devil, nama Dylan Wang meroket di musim panas 2022 ini. Ia yang tadinya bukanlah aktor yang diperhitungkan. Kini namanya dengan tiba-tiba menjadi trending topik dimana-mana. Sejak bermain dalam drama remake Mad Jorga dan 2018, aktor ini sudah menarik perhatian bagi penggemar global. Namun, popularitas Dylan Wang di negaranya sendiri justru dianggap biasa. Situasi Dylan Wang saat ini dianggap mirip dengan Lee Jian saat itu. Pada tahun 2019, Lee Jian dari aktor yang tidak terlalu dikenal di seluruh jaringan menjadi tiba-tiba memiliki popularitas yang tinggi karena membintangi drama Gogo Squid bersama Zhang Xi. Ia kemudian menjadi aktor Liu Lilang atau aktor lalu lintas yang melonjak tinggi. Hingga pada saat menghadiri Wei Bonnet, dia bisa sejajar dengan ketenaran Wang Jibo dan Xiao Zhan pada saat itu. Tentunya situasi Dylan Wang saat ini dapat dibandingkan dengan Lee Jian di masa lalu setelah Love Between Fury and Devil mendapatkan popularitas. Drama ini bahkan berhasil menembus 10.000 popularitas di Akhi Yi dalam 15 hari setelah penayangan. Love Between Fury and Devil menjadi drama terpopuler keempat dalam sejarah Akhi Yi yang menembus 10.000. Dan menempati posisi ketiga setelah My Heroic Husband dan A Life Long Journey. Buntut dari popularitas Dylan Wang yang semakin menanjak, ia memperoleh 300.000 followers dalam satu hari. Jika sebelumnya followers Weibo Dylan Wang adalah 12,84 juta, dan saat berita ini diturunkan followersnya sudah mencapai 13 juta lebih, dan pengikutnya meningkat sebesar hampir 300.000 dalam satu hari. Sementara baru-baru ini studio aktor tampan itu baru saja membagikan pemotretan sang aktor di pantai. Terlihat Dylan Wang tampil toples memperlihatkan ototnya. Beberapa waktu lalu penulis skenario drama Being a Hero, Jang Yunang, memuji penampilan akting Wang Yibo dalam sebuah wawancara. Ia mengakui bahwa pada awalnya dirinya sangat ragu dengan akting anggota boys group unique itu, tetapi akhirnya dirinya dibuat kagum oleh penampilannya. Hal itu terlihat pada saat Wang Yibo berakting dengan aktor veteran yang berpengalaman Wang Jishong. Ketika seorang aktor muda menghadapi aktor veteran yang sangat berpengalaman seperti Wang Jishong atau guru Liu Yijun, dia pasti akan merasakan seperti tertekan, dan dia akan khawatir auranya akan melemah ketika dia mengambil adegan itu. Ketika dia bermain melawan aktor senior, dia benar-benar menolak tekanan dan membuat polisi muda seperti anak sapi yang tidak takut energi harimau. Jadi kami terutama percaya bahwa dia adalah Cheng Yu dalam cerita jelasnya. Penulis skenario juga mengabarkan bahwa ketika Wang Jibo bermain melawan Wang Jishong, ia juga merancang beberapa ekspresi kecil dan gerakan kecil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!